Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi mengenai Kemampuan dari pedang kembar Hiramekarei milik Roku Daime Mizukage Hiramekarei adalah sebuah pedang kembar dari Kirikakure Yang saat ini dipegang oleh Mizukage ke-6 bernama Chojuro Dimana menurut penjelasan dari Chojuro sendiri Pedang ini nantinya akan diwariskan kepada Kagura Karatachi di anime Boruto Naruto Next Generation Tapi tahukah teman-teman apa sih kemampuan dari Hiramekarei? Yuk kita bahas Kemampuan utama dari Hiramekarei sendiri adalah kemampuan untuk menyimpan chakra Dimana chakra yang tersimpan ini nantinya bisa digunakan sewaktu-waktu saat dalam pertarungan Chakra yang tersimpan dalam pedang Hiramekarei ini nantinya dapat dimanipulasi bentuk dan konsentrasinya sesuai keinginan dari penggunanya Semakin banyak chakra yang tersimpan maka bentuk senjata yang dapat dimanifestasikan akan semakin beragam Sebagai contoh Chojuro pernah menggunakan chakra dari Hiramekarei ini sebagai palu raksasa untuk memukul mundur Sasuke Dimana Sasuke waktu itu berlindung dibalik jubah Susanoo nya Selain itu Chojuro juga pernah menggunakannya untuk menghasilkan jarum chakra saat menahan pergerakan Genshiki Pedang kembar ini termasuk dalam kategori pedang berat Dalam part 1 seri Naruto Chojuro tidak pernah memisahkan kedua pedang ini saat dalam pertarungan Namun setelah sudah menjadi kagek diperlihatkan bahwa Chojuro sudah bisa menggunakan pedang Hiramekarei dengan terpisah Kemudian seperti yang diceritakan pada seri Naruto ternyata hanya ada 3 Shinobi yang diketahui atau disebutkan pernah menggunakan pedang Hiramekarei Dan mereka adalah Pertama Chojuro Sang Roku Daime Mizukage Kemudian Hosuki Mangetsu Hosuki Mangetsu adalah Shinobi yang dikenal sebagai reinkarnasi iblis Dimana dia mampu menggunakan kemampuan dari ketujuh pedang legendaris dari Kirikakure Dan satu lagi ada Shinobi yang menjadi pemegang sebelum generasi Mangetsu yang diperkirakan mati dalam pertarungan melawan Maito Dai Ya itulah tadi pembahasan mengenai kemampuan dan para pengguna pedang kembar Hiramekarei kebanggaan desa Kirikakure Dan menurut teman-teman akan sekuat apakah nantinya jika gagura menggunakan pedang tersebut Silahkan tulis jawaban dan pendapat teman-teman di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk klik tonton!